Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kembali di semester yang kedua Untuk pembelajaran mata pelajaran IPS Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya ya Dan tetap jangan lupa selalu menjaga kesehatan Dan tetap semangat dalam hal belajar Karena belajar merupakan hal yang terpenting dalam suatu kehidupan Karena dalam banyak belajar itu Tentunya kita akan diangkat lebih baik lagi Baiklah anak-anak semuanya Di materi BAP yang ketiga ini Atau mata pelajaran IPS Di semester yang kedua Materi yang akan kita bahas yaitu tentang pelaku-pelaku ekonomi Dalam sistem perekonomian di Indonesia Siapkan bukunya Dan siapkan alat tulisnya Serta nanti jangan lupa ya Di subscribe Kalian untuk subscribe itu kan Tidak pakai biaya Cukup di klik saja nanti Biar ya like-nya saya nanti banyak Ya lanjut Nah Pelaku-pelaku ekonomi Kita lihat pertama disini adalah pengertiannya dulu Pelaku ekonomi adalah individu-individu Atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi Siapa aja pelaku-pelaku ekonomi tersebut Ya Pelaku ekonomi itu ada tiga Yaitu yang pertama produsen Apa produsen? Kegiatan menghasilkan atau membuat barang Yang kedua adalah distributor Yaitu yang menyalurkan barang dan jasa Dan yang ketiganya adalah konsumen Yang menggunakan atau yang memakai barang dan jasa Dan pelaku utama dalam perekonomian itu Ada empat ya Yang pertama rumah tangga keluarga Atau yang disebut dengan rumah tangga konsumen Yang disingkat dengan RTK Yang kedua rumah tangga perusahaan Atau yang disebut dengan rumah tangga produsen Atau yang disebut dengan RTP Yang ketiganya adalah pemerintah Dan yang keempatnya adalah masyarakat luar negeri Ya Jelas ya Jadi pelaku utama dalam perekonomian dibagi menjadi empat Yang pertama rumah tangga konsumen Rumah tangga produsen Pemerintah Dan yang keempatnya adalah masyarakat luar negeri Lanjut Peranan-peranan pelaku ekonomi dalam perekonomian Yang pertama tadi sudah disebut yang ada empat ya Yang pertama rumah tangga konsumen Rumah tangga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat Rumah tangga keluarga disebut juga dengan rumah tangga konsumen Tadi dijelaskan sebelumnya Bahwa rumah tangga konsumen itu sama dengan rumah tangga keluarga Ya Nah Di sini Rumah tangga konsumen Atau kita sebagai yang mengkonsumsi barang Itu bisa dikatakan sebagai produsen juga Menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Contoh Orang tua kamu membuat masakan Membuat bolu Membuat kue Untuk dimakan sendiri Berarti Menghasilkan barang kan Nah Sebagai anggota keluarga Kita tinggal makan yang bikin orang tua kamu semuanya Tuh rumah tangga konsumen Ibu kamu beli beras Berasnya dimasak jadi nasi Nah proses memasak itu Namanya Proses produsen Yang menghasilkan Makana Terus yang kedua adalah Sebagai distributor yang menyalurkan Menjual produk dengan berjualan di pasar Dua orang daun toko atau sebagainya Ya Contoh Contoh begini Orang tua kamu di rumah Memiliki usaha kecil-kecilan Buka toko kelontongan Buka jualan nasi uduk Buka jualan Apa aja lah yang dijual di rumah itu Ya yang dijual di rumah itu Berarti orang tua kamu Untuk mendapatkan uangnya Ya Dari kegiatan Menjual barang-barang Banyakannya orang Menjualan sayuran Baik sayuran mentang Maupun sayuran matang Nah itu sebagai rumah tangga Sebagai distri butor Sebagai konsumen Sudah otomatis Membeli Memakai Menggunakan Kebutuhan pokok Ya Membeli baju Membeli Telor Ya Membeli sayuran Membeli beras Yang dikonsumsi untuk Anggota Keluarganya Itu disebut sebagai rumah tangga Konsumen Rumah tangga konsumen Dikatakan sebagai konsumen Lanjut Peranan rumah tangga konsumen Atau RTK Antara lain Bahwa orang tua kamu Membeli kebutuhan pokok Adalah Yang pertama Untuk memenuhi kebutuhan hidup Ya Kebutuhan itu ada Primer, skunder, tertier Gitu kan Sudah dibahas Waktu di SD juga sudah pernah SMP juga pernah Sudah tahu lah Kebutuhan pokok Membeli Apa namanya Ya makanan Pakaian Rumah Itu kan kebutuhan yang harus dipenuhi juga Dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Nah tujuannya adalah Membeli kebutuhan hidup Yang kedua Membantu Kelancaran Peredaran Barang dan jasa Orang tua kamu membeli sayuran di pasar Ya kan Otomatis Yang Membuat sayuran itu Yang menalam sayuran itu Tentunya dia seneng Barangnya laku di pasar Ya Atau orang tua kamu Membeli ayam Untuk dimasak di rumah Tentunya yang petani ayamnya Juga seneng Ayamnya laku di pasar Yang ketiganya membantu pemerintah Dalam rangka Perlindungan konsumen Ya Bahwa disitu pemerintah Melindungi konsumen Seperti apa contohnya Ya Bahwa dalam makanan tersebut Ada tulisan kadaluarsanya Terus kemudian ada Apa namanya Expirednya lah ya istilahnya Jadi melindungi konsumen Apabila beli makan Oh iya ini ada Udah expired Gak boleh dikonsumsi Gak boleh dibeli Yang keempatnya Berperan menaikan Atau menurunkan harga Faktor-faktor produksi Rumah tangga konsumen Berperan menaikan Atau menurunkan harga produksi Kalau harganya mahal-mahal Terus ibu rumah tangga Nggak ada yang mau beli ke pasar Hancur tuh pasar Ya Pasar menyediakan kebutuhan Bagi rumah tangga keluarga Semuanya Hari Tiga hari tuh Nggak ada yang mau beli ke pasar Hancur pasar Banyak yang beli Makmur tuh Pengusaha-pengusaha Petani-petani Dan segala macamnya Karena saling Digunakan tuh Membeli kebu Tuhan Yang kedua Rumah tangga Produsen Atau rumah tangga Perusahaan Rumah tangga Produsen adalah Badan usaha yang Menjalankan kegiatan Dengan tujuan Mencari keuntungan Kamu tahu perusahaannya Di sini yang terdekat Ada yang namanya Brickstone Mungkin Ada mungkin Mie sedap Itu perusahaan-perusahaan yang besar Di sekitar kita Di sini Ya Kalau yang kecil-kecil Ya ada juga Ya Nah di sini Yang namanya perusahaan Pasti tentunya Akan mencari Keuntungan Nah perusahaan itu juga Sebagai produsen Distributor Dan konsumen Nah perusahaan itu Sedekatkan produsen Apa yang dibeli Apa yang dibuat Yaitu membuat Suatu barang Dari berbagai produk Yang ia Keluarkan Termasuk produksi Dan juga termasuk jasa Contoh kayak seorang guru Dan produsen juga Menghasilkan jasa Jasanya apa Mencetak generasi penerus Salapan bangsa Tukang cukur Merapikan rambut orang-orang Yang kedua Sebagai konsumen Membeli bahan Untuk kebutuhan Produksi Ya Membeli bahan Untuk kebutuhan produksi Seperti Kalau misalkan Pabrik mie Dia membeli tepung terigu Untuk dibuat mie Membeli bawang merah Untuk sebagai bahan campurannya Dan bahan kempah-rempah yang lainnya Dibeli Dia sebagai Perusahaan Tapi dia membeli juga Untuk Produksi yang diberlukan Yang ketiganya Sebagai distributor Bahwa Produksi yang ia hasilkan Kemudian ia sebarluaskan Atau ia jual Ke pasar-pasar Atau kepada Konsumen Jelas ya Nah peranannya apa saja Peranan rumah tangga Produsen Yaitu Meningkatkan hasil produksi Barang dan jasa Sudah membuat barang Kemudian barangnya laku Tingkatkan lagi Supaya produk ini tetap laku Jaga kualitasnya Bahkan bisa sampai Di kegiatan ekspor Barang keluar negeri Ternyata mie sedap juga Sampai ke mancan negara Itu berarti Meningkatkan hasil produksi Atau mungkin produksi yang lain Contoh kayak HP Produksi Mulu gak pernah berhenti Produksi HPnya Iya kan Dengan meningkatkan Tipe-tipenya Dan seterusnya Nah itu apa Meningkatkan hasil produksi Ada tipe ini Ada tipe terbaru lagi Ada tipe terbaru lagi Tetap aja laku Dan tetap ada yang membeli Kalau gak ditingkatkan Justru gak ada yang membeli Artinya Karena pasti menciptakan Model-model yang terbaru Itulah perusahaan Terus yang kedua Mempengaruhi pemerintah Dalam meningkatkan hasil produksi Artinya bahwa disini Dia juga Pemerintah juga membantu Meningkatkan hasil produksi Dari perusahaan Dengan cara biasanya Menurunkan pajak Untuk kegiatan Barang-barang ekspor Kalau ini ada perusahaan Lagi mau berkembang Dia mau menjual Keluar negeri Tentunya pemerintah Akan membantu Membantu apa Dalam hal Pajak Pajaknya dimulakan Biar orang itu bisa Menjual keluar negeri Peranan pemerintah Itu ya Yang ketiga Membayar harga Barang-barang Faktor produksi Artinya barang-barang Seperti apa Faktor produksi Disini tadi Disebutkan Kalau dia pabrik mie Yang dibeli Yang dibayar apa Ya bayar Apa namanya Tadi Baya Beli Terigunya Kemudian Kalau perusahaan Ban Ya beli Getah karetnya Termasuk ya Biaya-biaya yang lainnya Ada juga yang lain-lainnya Seperti kalau misalkan gedungnya Masih sewa Bayar sewa Bayar karyawan Bayar listrik Bayar air Nah itu harus dibayar Dengan menggunakan uang Itulah perusahaan Ya kayak rumah tangga Di rumah kamu juga sama Bayar listrik air til pun Itu kan Perusahaan pun demikian Membayar faktor-faktor Produksi Terus kemudian Yang ketiga Produsen itu Melakukan kegiatan inovasi Terhadap barang Yang dihasilkan Inovasi itu Selalu Menciptakan hal-hal yang terbaru Tadi sudah dijelaskan HP terbaru sekarang apa Bulan depan Sudah ada yang terbaru lagi Selalu menciptakan yang terbaru Terus Sama kayak kendaraan Ya Ada kendaraan ini Ningkat lagi ini Ningkat lagi ini Berubah lagi Berubah lagi Dan seterusnya Ya Selalu meningkatkan Barang-barang yang Nantinya Bisa berkualitas Atau selalu berinovasi Terhadap barang-barang produksi Sehingga hasilnya Selalu diminati oleh Masyarakat Yang ketiga Adalah Rumah tangga Pemerintah Ya Rumah tangga Pemerintah Di sini Yaitu sebagai pelaku ekonomi Pemerintah Berperdoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu bertanggung jawab Atas kemakmuran Rakyat Jadi Kemamuran rakyat itu Ditanggung oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 UUD 1945 Nah Peranan utamanya Pemerintah itu adalah Sebagai pengatur Kegiatan ekonomi Agar Kegiatan Perekonomian itu Bisa berjalan Dengan Lancar Jelas Ya Masih ada satu lagi Tapi karena Berhubung waktunya Sudah tidak mencukupi lagi Ya Sehingga Saya cukup Kecam saya di sini Di lain pertemuan Kita ketemu lagi Di pertemuan yang kedua Nantinya ya Akan masih berhubungan Dengan ini Masih ada satu lagi Yaitu Rumah tangga Luar negeri ya Nanti akan kita bahas Itu juga Baiklah Anak-anak semuanya Berhubung Waktu Yang tidak memungkinkan lagi Sehingga saya cukupkan Sampai di sini Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Tetap menjaga protokol kesehatan Dan semangat Belajar yang tinggi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh